Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 sahabat isti dimanapun berada Salam sejahtera yang sukses untuk kita semua Kembali lagi di channel isti Sahabat, cukup dua bahan sederhana Sahabat sudah bisa mempercepat proses pembuahan pada segala jenis tanaman kita Nah kita akan membuat pupuk perangsang bunga dan juga buah Tanpa harus membeli pupuk MKP ataupun pupuk yang lainnya Sedangkan harga pupuk yang semakin mahal Tapi di video kali ini akan sangat bermanfaat sekali bagi sahabat Oke sahabat langsung saja untuk mengetahui bahan apa yang akan saya gunakan Dan bagaimana cara membuatnya Tonton video sampai akhir ya Jangan disekin supaya tidak gagal paham Dan bagi sahabat isti yang telah menonton video ini Jangan lupa sedekah ya sahabat Sedekahnya dengan cara like dan subscribe Karena sedekah adalah adang amal buat kita semua Nah oke sahabat langsung saja untuk bahan dan alatnya Untuk bahan dan alatnya sangat mudah sekali didapat Pertama kita menggunakan daun pepaya muda ya sahabat Daun pepaya atau daun kates Nah selain daun kates Kita juga menggunakan satu bahan lagi Yaitu extra juice ya sahabat Nah di dalam extra juice ini vitamin ini ya Mempercepat laju kematangan dalam buah Oke selanjutnya kita menggunakan air bersih ya sahabat Yang nantinya untuk melarutkan Dan untuk alat kita menggunakan botol luka seperti ini Selain botol bekas kita juga menggunakan alat tumbuh ya sahabat Tapi jika sahabat punya blender itu akan lebih bagus ya sahabat Sahabat tidak akan repot-repot lagi dalam menumbuh Oke lanjut untuk alat Untuk alatnya kita menggunakan alat pemotong ya sahabat Kita menggunakan alat pemotong pisau Dan selain alat pemotong kita juga menggunakan ember Ember yang nantinya untuk wadah Jika sahabat tidak punya ember bisa digantikan dengan wadah yang lain Dan selain ember juga menggunakan sendok makan Yang nantinya untuk mengadu dan menakar Selain sendok makan kita juga menggunakan kain bekas Yang nantinya untuk menyaring ya sahabat Dan alat terakhir kita menggunakan torong Oke sahabat langsung saja kita eksekusi untuk cara membuatnya Pertama kita siapkan dalam papaya atau daun kate Sebanyak satu genggam ya sahabat Kemudian kita potong kecil-kecil Kita potong kecil-kecil tujuhannya Agar nanti dalam menumbuh itu mudah ya sahabat Dan bagi sahabat istri yang punya blender ini Akan sangat enak sekali karena tidak perlu lepot Dalam menumbuh Nah ini kita iris seperti ini ya sahabat Dan jika sudah kita tumbuh Kita tumbuh daun papaya ini Hingga halus Ternyata manfaat daun kates ini Untuk tanaman sangat bagus sekali ya Sangat banyak sekali Selain sebagai pupu dia juga sebagai pesticida nabati Oke sahabat ini kita tumbuh terus ya sahabat Sampai benar-benar daun katesnya ini halus dan hancur Nah seperti ini ya sahabat Untuk penampakan daun katesnya sudah kita haluskan Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah ember Nah ini kita masukkan semua ya sahabat Untuk si daun katesnya Nah seperti ini sahabat untuk hasilnya Nah selanjutnya kita masukkan air bersih ya sahabat Ya untuk air bersihnya kita membutuhkan 2 liter Dan jika sudah selanjutnya kita adu hingga bahan tadi tercampur dengan merata Oke sahabat selanjutnya kita saring untuk ampasnya ya sahabat Ambas dan papaya kita saring Dan kita hanya ambil airnya saja Oke sahabat seperti ini untuk penampakannya Nah selanjutnya kita masukkan extra juice Dan untuk extra juicenya kita hanya membutuhkan 1 bungkus ya sahabat Ya widzah ya sahabat Nah selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah ember air bersih ya sahabat Nah selanjutnya kita masukkan katesnya ya sahabat Nah selanjutnya kita masukkan katesnya ya sahabat Selanjutnya kita adu hingga bahan tadi tercampur dengan merata Seperti ini ya sahabat untuk hasilnya Selanjutnya kita masukkan untuk cairan ini dalam botol bekas ya sahabat Dan harus kita diamkan dulu selama 24 jam Terima kasih telah menonton Nah sahabat setelah kita fermentasi selama 24 jam Selanjutnya campuran sudah bisa digunakan ya sahabat Cara pengaplikasiannya bisa dikocor atau disemprotkan Jika untuk penyemprotan gunakan air bersih dengan perbandingan 200 ml banding 16 liter Kemudian semprotkan pada seluruh bagian tanaman Nah sahabat isti sudah paham sekarang bukan hanya bermodal dan pepaya muda kita dapat mengganti pupu pabrikan Semoga bermanfaat ya sahabat Untuk video sampai disini ya semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh